Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Yenki Charlie Tu, Yenki India Zulu Apa kabar teman teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Di kesempatan kali ini dan Tentunya kali ini kita akan Mereview lagi sebuah produk Dan produk ini Yang pernah diminta oleh Viewer channel ini ya tentunya Ini adalah produk dari Berlin BL618 ya Dari Berlin BL618 Yang semula Karena harganya waktu itu belum turun ya Jadi belum bisa beli ya Tapi ketika Ada Apa namanya Voucher Nah saya bisa Ngambil ini Dengan harga yang lumayan murah ya Tapi mungkin buat teman teman nanti Ketika Membeli ini mungkin ya Harganya udah Kisaran di atas 300 ya 300 lebihan ya Tapi kalau Waktu saya ngambil ini Ini harganya sekitar 260-an Kalau gak salah itu ya Dan 260-290 ya Sekitar itu Sehingga Saya bisa ngambil Berlin ini Tapi kalau harganya udah tinggi banget Saya tinggal nunggu aja Ketika Nanti produknya udah mulai turun Atau mungkin nanti ada teman teman yang punya Yang pengen di review Ya bisa dikirim kesini Karena ya Maklum aja Kita belum bisa Menyediakan Menyediakan Barang-barang yang nilainya cukup tinggi ya Teman teman ya Oke Ini adalah Berlin BL618 Yang disini Katanya sih Waterproof ya Nanti kita akan Lihat ya Tapi kita gak coba celupin Tapi kita akan lihat Biasanya waterproof Kita ada tanda-tandanya Seperti apa gitu ya Nanti akan kelihatan Karena kalau memang betul-betul Waterproof Ini adalah radio termurah Ya termurah Yang waterproof Kalau 300an itu Udah paling murah ya teman teman Oke Sebelum kita nge-review Kita ngopi dulu ya Biasa Kita seruput kopinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Ya persediaan kopi tinggal dikit ya teman teman Kopi Hitamnya tinggal dikit Nanti mudah-mudahan Ada kopi lagi nanti datang ya Gak tau kopi dari mana Oke teman teman Kita akan coba review dari dekat Untuk Berlin BL618 Yang mungkin penasaran Karena ini radio Sebenarnya udah agak lama ya Cuman saya masih belum Bisa Menyediakan waktu itu Tapi ini Kali ini kita bisa nyediakan Dan Kalau Berlin-Berlin yang kemarin Yang 10 watt Yang kemarin Ya kita di support ya Dipinjemin Jadi kita bisa review Kalau enggak Ya harganya juga lumayan Mal Tapi kalau yang ini Lumayan murah Oke Langsung aja kita Review barangnya Untuk Berlin BL618 Yang penasaran Dan kita juga Saya juga penasaran Karena saya juga Barusan Ngecas aja ini Belum di apa-apain Baru di ngecas Dicas dulu ya Biar-biar kita Bisa review secara Maksimal Oke Langsung aja kita Unboxing Dan kita Lihat apa yang ada Di Berlin BL618 Oke teman-teman Ini dia Berlin BL618 Boxnya seperti ini ya Ini ada tulisannya IP86 Waterproof Intercom Ya Disini Tertulis Berlin Model BL618 Power 10 watt Dual band ya 136 174 490 Ya Disini ada tulisannya Logo lagi IP86 Ya Seperti itu teman-teman Disini ada lampu Ada Ya Tanda ini ya One click frequency matching Untuk scan mungkin ya Kemudian Disini Sertifikat ya Berlin CPI Kita buka aja ya Nah Kita buka Dalamnya Disini ada User manual Seperti Biasa User manual Di Kita lihat Apakah Spesifikasi Disini Kita lihat Dia Ada powernya Keluar Berapa watt Di sini Gak ada Tanya Frekuensi Stability Operating Kemudian Apalagi ya Yang gak Ada wattnya Keluar disini Berapa Di T Spesifikasi Dari Radio ini Tapi Yang jelas Nanti kita akan Tes aja ya Realnya Berapa Oke Kita Buka dulu Nah Radionya Seperti ini Seperti ini Ada tertulis Sini IP86 Waterproof Intercom UV Double Section Kalau Dilihat dari Tampilan Bodinya Bagus ya Ini Kulit jeruk Ya teman-teman Jadi Kulit jeruk Kemudian Kalau Dilihat dari Konstruksinya Memang kayak Waterproof ya Ini karena Udah di Baut ini Gak bisa langsung Buka Harus pakai Baut Obeng Minus ya Kemudian Ini juga Kalau konstruksi Seperti ini Kayaknya rapat Nanti Rapat Dan ini Agak Tidak terlalu Ringan Ini Tandanya Ada karetnya Disini Ini memang Kayaknya Waterproof ya Kemudian Yang saya senang Disini PTT nya Udah Plastik ya Ini Memang Cukup Bagus ya Ada Apalagi Ini Udah Kulit jeruk Kemudian Tambahin Titik-titik Titik-titik Seperti ini Kan Kalau kita mencet Gak bakalan Meleset ya Ini sangat Bagus sekali Untuk Tombol BTT nya Untuk Berlin Ini ya Kemudian Masih disediakan Lampu juga Oke Nanti kita akan Test satu-satunya Kemudian Baterainya Wah Baterainya Gak main-main Teman-teman ya Baterainya Disini Ya Meskipun Dia belum Type-C Belum ada USB Type-C Untuk Nge-charge Tapi Baterainya Disini Juga Lumayan Besar Ya Oh Disini 5500 Mah Tapi Kalau Saya Lihat Disini Seperti Kita Punya Werkom Werkom Baterainya Werkom Seperti Itu Ya Mungkin Sekitar 3600 Atau 4000 Ini Kira-kira Ya Nah Disini Ada Tulisannya Waterproof Baterai Nah Baterainya Juga Ada Tulisannya Waterproof Ya Kita Taruh Disini 7,4V 5500 Wah Besar Banget Oke Tinggalin Kemudian Kita Dapat Antena Antenanya Kalau Dari Bahannya Cukup Bagus Ini Oh Ini Tulisannya Sudah Ilang Ini Sama Dengan Kemarin Kita Review Antenanya Sapa Antenanya Produk Apa Lupa Saya Nanti Kita Tes Saja Ini Dual Band Pasti Ini Dual Band Nanti Kita Tes Seperti Pantenanya Terus Dapat Adapter Disini Adapternya 10V 10V 0,2A Kemudian Disini Ada Desktop Desktop Output 8,4V 409V Kemudian Ada Bell Clip Kemudian Ada Talinya Ya Talinya Kemudian Ada Tulisannya Verification Jadi Quality Control Udah Dicek Semuanya Oke Kita Taruh Atau Dulu Penek Pernik Di Dos Kita Langsung Aja Coba Untuk Review Untuk Review Hatinya Oke Kita Pasang Baterainya Ya Teman Teman Ini Di Belakangnya Disini Tertulis Model BL 618 IP 66 Tetap Ada Tulisannya Juga 6 IP 68 Di Baterainya Bodinya Di Baterainya Ini Semua Tertulis Kita Masukin Seperti Ini Caranya Ini Agak Unik Masukin Baterainya Harus Dari Dari Kedepan Ini Dari Kita Masukin Dulu Pas Udah Pas Baru Turunin Turunin Kebawah Baru Di Lock Ini Lock Kita Tekan Nah Seperti Itu Teman Ini Seperti Radio Punyanya TYT Seperti Itu Waterproof Dia Juga Dan Ini Kayaknya Juga Kalau Saya Lihat Ini Waterproof Apakah Ini Waterproof Itu Bisa Yang Tenggelam Berapa Menit Atau Berapa Meter Atau Itu Tenggelam Ada Keterangannya Tapi Kayaknya Kalau Saya Lihat Dari Konstruksinya Oke Kita Pasang Antenanya Pasang Antenanya Oke Nah Ini Memang Antenanya Kalau Saya Ingat Seperti Punya TYT Tapi TYT Panjang Ini Pendek Segini Nanti Kita Lihat Kita Ukur Nah Disini Disamping Sebelah Kiri Dari Berrin BL618 Ini Ada Tombol BTT Di Atas Plastik Kemudian Ada Tombol Shotcut 2 Di Bawah Kecil Ini Salah Satunya Untuk Lampu Dan Salah Satunya Untuk Money Money Untuk Buka Squel Kemudian Di Atas Ada Lampu Center LED Lampu LED Kemudian Tombol Apa Knop Volume On Off Dan Volume Langsung Jadi Satu Di Sebelah Kiri Disini Ada Jack Ini Jack Atau Kita Belum Cek Dalamnya Apakah Ini Jack Atau Apa Ya Nah Harus Dibuka Nanti Kita Buka Nanti Kita Buka Ini Apakah Jack Atau Pin Ya Karena Saya Penasaran Kita Buka Aja Dulu Sebentar Saya Cari Alat Oke Teman Kita Buka Ya Biar Tidak Penasaran Kita Buka Ini Apa Yang Ada Di Dalam Sini Ini Pin Atau Cek Audio Sama Oh Cek Ya Tentun Cek Dan Disini Dilapis Sisil Ini Karet Cukup Tebal Jadi Benar Benar Untuk Nahan Supaya Air Nggak Masuk Air Nggak Masuk Di Dalam Lubang Cek Itu Ya Nah Ini Cukup Kenceng Jadi Betul Rapat Ya Oke Tombol Tombolnya Ya Enak Seperti Punya Wear Com Seperti Itu Tombolnya Tidak Terlalu Empuk Tidak Terlalu Keras Juga Disini Ada Tombol Menu Ada Pan atas Bawah Kemudian Exit Ya Paling Kanan Atas Kemudian Ada Tombol Angka Ya Dan Disini Di shortcut Ada Squel Angka 1 Kemudian 2 TX Angka 3 Scan Bintang Dan V Apa Vivo Dan Memory Kemudian Step Rev SQT Ini SQT Ini Kalau Kita Mau On Untuk Tune Bisa Tune Bisa Apapun Itu Kemudian Lock Kemudian COD FM Kita Bisa Aktifkan FM Kemudian Sini Set Set Disini Adalah Menu Yang Lain Disamping Yang Ada Di Tombol Shotcut Disini Di Angka Ini Ya Kemudian Ada Lock Dan Crash Oke Kita Hidupin Aja Kita Hidupin Aja Nah Ini Baterainya 8.4 Karena Sudah Car Car Dan Memang Pertama Kali Saya Car Itu Agak Lama Teman Temannya Agak Lama Jadi Ketika Saya Car Itu Lumayan Kira-kira Ada Sekitar Berapa Jam Ya Pertama Ngecas Itu Mungkin 6 jam 7 jam Lama Banget Tapi Mudah-mudahan Dengan lama Itu Dan Kalau Saya Lihat Memang Kemungkinan Besar Baterainya Kapasitasnya Besar Karena Kalau Biasa Saya Ngecas HT Itu Kurang Satu Kurang Satu Titik Ini Kalau Full Berapa Titik Itu Kurang Satu Titik Itu Saya Ngecas Bisa Sampai 7 8 Jam Artinya Kapasitas Baterainya Cukup Besar Karena Kalau Kecil Mungkin 3 jam Sudah Penuh Ini Lama Banget Pertama Kali Ngecas Dan Itu Waktu Saya Ngecas Indikator Desktop Warna Merah Penuh Warna Ijo Oke Menunya Apa Saja Menunya Disini Yang Sesuai Dengan Ini Function Jadi Yang Enak Dari Sini Berlin Ketika Kita Function Kemudian Text Langsung Aja Kita Naik Turun Low High Low High Kita Tidak Perlu Lagi Menu Lagi Jadi Low High Kalau Sudah Langsung Menu Lagi Itu Berarti Sudah Kita Pilih Kemudian Menu Misalnya Mau Ngubah Step Tinggal Langsung Panah Naik Turun Ini Sangat Simple Sekali Terus Kalau Sudah Sudah Menu Kita Pencet Lagi Seperti Itu Teman Teman Kemudian Kalau Kita Mau FM FM Radio Langsung Menu Langsung FM Pencet FM Ya Seperti Itu Sudah Langsung FM Terputar Apa Namanya On Jadi Suaranya Disini Juga Oke Untuk Radio Cuma Nanti Kita Coba Dengerin Dulu Nah Ini Kita Dengerin Untuk Kualitas Radionya Sebentar Ya Teman Teman Ya Suaranya Enak Teman Teman Jadi Kalau Saya Dengerin Musik Ini Suaranya Enak Sekali Bass Ada Treble Ada Cuman Karena Ya Itu Tadi Kalau Kita Buat Video Seperti Ini Saya Nggak Bakal Muter Musik Tapi Kita Dengerin Suara Aja Karena Nanti Bisa Kena Copyright Oke Kita Matikan FM Nah Disini Ada Tombol Shotcut 2 Di Bawah PTT Ini Yang Pertama Di Atas Yang Paling Atas Ini Untuk Lampu Cukup Terang Teman Teman Lampunya Cukup Terang Jadi Kalau Biasa Lampu Itu Ada Lampu SOS Ini Nggak Ada Dia Langsung Lampu Senter 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 Sekali Pencet Senter Keluar Pencet Lagi Mati Kalau Kalau Yang Biasa Itu Ada SOS Ini Nggak Ada Kemudian Yang Saya Bilang Tadi Di Bawahnya Yang Shotcut Kedua Adalah Money Money Ini Untuk Open SQL Oke Teman Teman Karena Sudah Kita Oh Ya Menu Menunya Saya Tadi Kan Sudah Sebutkan Ini Yang Di Depan Ini Yang Tombol Ini Adalah Shotcut Untuk Menu Tapi Kalau Di Luar Itu Apa Menunya Jadi Kalau Kita Pencet Menu Seperti Gini Kan Biasanya Naik Turun Menu Pindah Ini Nggak Ini Function Aja Keluarnya Jadi Kalau Untuk Menampilkan Menu Kita Pencet Set Nah Kita Pencet Set Disitu Sudah Mulai Ada Automatic Power Off Scan Battery Safe BCLO Bip FM Auto DC Volt DC Volt Kalau Kita Pengen Ngetahui Berapa Voltacenya Kita Pencet Menu Keluar Kalau Sudah Selesai Kita Keluar Lagi Pencet Menu Lagi Terus Nah Ini Kita Merubah Kita Pencet Menu Lagi Kemudian Kalau Sudah Kita Pencet Menu Lagi Nah Ini Bedanya Dengan Shot Sama Menu 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 Itu Yang Set Ini Kita Harus Pindah Ke Menu Untuk Merubah Habis Itu Naik Turun Panah Turun Baru Selesai Kita Pencet Menu Lagi Untuk Selesai Lampu Ini Bisa Kita Untuk Key Ini Kemudian Continue Off Kita Pakai Key Aja Jadi Kalau Kita Pencet Ya Baru Hidup Ya Kemudian Lock Message Send Message Set Itu Adalah Tampilan Awal Di Pembukaan Dari Sebuah Ht Berlin Ini Ini Saat Ini Saya Set Message Set Call Send Saya Sudah Saya Setting Call Send Saya Kemudian Name Itu Kalau Nanti Kita Sudah Kasih Nama Itu Kita Mau Tampilkan Frequensi Atau Name Di Memory Kemudian Nah Disini Bisa Ternyata Kita Bisa Manual Mungkin Nanti Tulis Nameset Itu Berarti Kita Bisa Input Nama Di Memory Offset Offset Seperti Biasa Open Message Ini Yang Saya Bila Ini Di Di Awal Kita Hidupin Saya Pilih DC DC Itu Berarti Menampilkan Power Kalau Kita Pengen Tahu Radio Kita Saat Ini Kita Ketika Kita Hidupin Itu Full Apangga Ya Kita Pakai Open DC Tapi Kalau Kita Pengen Tampilkan Yang Lain Misalnya Sini Saya Tulis Message Message Itu Yang Tadi Yang Call Saya Nanti Kita Lihat Aja Password Tidak Usah Diisi Password Sekali Lagi Jangan Diisi Tidak Usah Karena Itu Berbahaya Kalau Anda Lupa Itu Bisa Radio Ini Tidak Bisa Dipakai Lagi Kemudian TOT TX Top Fox Ya Standar Widenar 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 Itu White Dan Narrow White Light Maksudnya Waiting Light 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 Voice DDR Dual Standby TXL Scramble Compander Sudah Sekarang Kita Matikan Kita Hidupin Sesuai Dengan Atas Saya Tadi Kalau Kita Sudah Set Message Dengan Open Message Dengan Message Kita Buka Kita Lihat Nah Itu Call Saya Keluarnya Oke Seperti Itu Oke Teman Kalau Gitu Kita Proses Langsung Pengujian Pertama Kita Nguji Resipnya Dulu Untuk Sebuah Berlin 618 Kita Oke Teman Kita Udah Resipnya Udah Kita Tes Kita Set Maksud Saya Sekarang Scale Saya Turunin Satu Kemudian Nah Ini Dual Standby Kita Matikan Supaya Tidak Mengganggu Ketika Kita Akan Resip Nanti Nanti Dia Akan Bersih Di bawah Dia Akan Bunyi Noise Oke Ini Sudah Kita Mau Set Di Frekuensi Seismograph 16 581 Nah Ini Layarnya Enak Layarnya Ini Adem Tapi Jelas Sehingga Di Kamera Juga Tidak Silau Bisa Keliatan Nah Ini Sudah Saya Pasang Antenanya Resip Tidak Bunyi Tidak Bunyi Kita Buka Muninya Kurang Jelas Tidak Tidak Bisa Nah Kita Coba Bandingkan Ini Dengan Radio 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 Wafeng UV UV 9 Air Plus New Kita Coba Ya Langsung Ya Ini Itu Menandakan Kalau Radio Itu Sangat Pekah Dan Tidak Budek Kalau Ini Kita Pasang Tidak Bunyi Kita Pencet Menunya Pond Squel Nya Juga Tidak Terdengar Teman Teman Oke Kurang Oke Sekarang Kita Coba Dengan Teman Teman Penasaran Apakah Dengan Antena Bawaan Juga Oke Kita Coba Aja Dengan Antena Bawaan Kita Keliling Ruangan Ini Apakah Bunyi Tidak Bunyi Teman Teman Ya Saya Putar Putar Tidak Bunyi Kita Coba Open Squel Ya Bunyi Tapi Kecil Nah Sekarang Teman Teman Bilang Itu Maksimal Di Antena Bawaan Oke Kita Tes Ini Radio Yang Tidak Tidak Budek Kita Coba Tes Di Dalam Ruangan Ini Apakah Sama Apakah Sama Dengan Ini Kita Coba Ini Saya Akan Coba Keliling Ya Ini Saya Squel Masih Satu Juga Sama Tidak Bunyi Ya Oke Sekarang Saya Buka Squel Apakah Lebih Pekah Dibandingkan Dengan Yang Tadi Ini Ya Jadi Kalau Dengan Antena Bawaan Oke Oke Jadi Untuk Berlin Saya Kira Juga Cukup Oke Dia Bisa Ngerisip Dengan Antena Bawaan Dibuka Squel Tadi Kita Coba Sekali Lagi Dengan Antena Bawaannya Kita Kita Coba Sekali Lagi Oke Dengan Antena Bawaan Bisa Ngerisip Gara Masalah Berarti Oke Cuman Dengan Antena Luar Dia Sama Sekali Tidak Bisa Merisip Artinya Buat Teman Teman Ini Dipegunakan Untuk Antena Bawaan Sajanya Nah Nanti Kita Tes Antena Bawaan Apakah Dia Matching Apakah Itu Kita Coba Nah Sekarang Kita Tes Modulasinya Kita Sandingkan Dengan Radio Yang Sama Murah Nah Ini Pakai Ini Aja Kita Coba Dengan WLN KDUV Oke Teman Teman Kita Sudah Siapkan Untuk Monitoring Ini Mudah Mudah Ini Masih Hidup Baterai Tinggal Satu Baterai Tinggal Satu Mudah Mudah Hidup Untuk WLN KDUV Ini Bisa Wancar Kita Coba Oke Kita Tes Dulu Dengan Berlin Kita Coba Modulas Berlin 123 321 Kita Coba Berlin BL 618 Kita Coba Berlin BL 618 Berlin BL 618 Kita Coba Disini Dengan WLN KDUV WLN KDUV WLN Berlin BL 618 Berlin BL 618 Oke Teman Jadi Untuk Modulasi Berlin BL 618 Cukup Oke Dan Kekerasannya Lumayan Ya Jadi Ini Tidak Dibilang Radio Apa Suaranya Kurang Bagus Suaranya Bagus Suaranya Bagus Artinya Clear Clear Kalau Tadi Yang WLN Ini Agak Sedikit Kurang Treble Kalau Ini Udah Treble Middle Treble Low Nya Juga Ada Sehingga Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Bear Ini Cukup Mudah Karena Vokalnya Jelas Oke Kita Tes Power Saya Penasaran Power Di Sini Karena Tadi Tertulis 10W Di Box Tertulis 10W Di Bodinya Ini Kalau Memang Benar-benar 10W Ini Radio Termurah 10W Waterproof Oke Kita Tes Power Untuk Radio Berlin Setelah Kita Tes Power Nanti Kita Tes Antenanya Antenanya Belum Kita Tes Nanti Kita Tes Saya Didipin Dulu Untuk SOR Oke Ready Di Power Kita Pasang Kita Akan Coba Untuk Sebuah Berlin BL618 Apakah Sesuai Dengan Spek Yang Tertulis Di AT Maupun Di DOS Kita Kita Setting Di Center Frekuensi 145 Kita Tes Low Nya Dulu Berapa Transmit Low Nya 3,1 Sekarang Kita Coba High Power Oke Sudah High Kita Coba Tes High 5,8 Jadi 5,8 Watt Ini 5,8 Watt High Low Nya 3,1 Sudah Oke Sih Tapi Ya Itu Tadi Tertulis 10 Watt Ini Yang Ya Ternyata Tidak Jadi Radius 10 Watt Termurah Memang Dia 5 Watt Oke Kita Coba UHF UHF Kita Low Nya 3 Watt Jadi Selisih 0,1 Dari VHF Sekarang Kita Coba High Nya Di UHF Kita Coba High Nya 4,2 4,1 Jadi Hanya Tambah 1 Watt Dari Low Nya Tadi Di VHF High Nya Itu 5,8 Kalau Di UHF High Nya 4,1 Ya Ini Radio 5 Watt Memangnya Seperti Ini Untuk Sebuah Berlin Jadi MBL MBL 10 Watt Di Dose Sama MBL MBL 10 Watt Di Bodinya Ini Tidak Berlaku Teman Teman Di Radio Ini Yang Berlaku Itu Tadi Apa Namanya 5 Watt Apakah Dia Di Frekuensi Atas Itu Bisa Berubah Kita Akan Test Saja Kita Coba Di 160 Kalau Dia Bilang 10 Watt Mungkin Di Atas Kita Tes Aja Apakah Bener Di Atas Baru 6 Watt Kita Coba Lagi Di 170 Apakah Di Atas Dia Naik 10 Watt Kita Coba Tetap 6,4 Jadi Radio Ini 5 Watt Teman Teman Mau Di Apa Apain Dinaik Diturun Frekuensi Tetap Segitu Artinya Buat Teman Teman Yang Mungkin Sudah Memiliki Rade Ini Kemudian Disitu Box Tertulis 10 Watt Kemudian Di Radenya Tertulis 10 Watt Ketika Dicoba Kok Mancarnya Kurang Kuat Ya Dengan Teman Teman Yang Lain Kok Kayaknya Kurang Bisa Bagus Nah Itu Setelah Kita Ukur Cuman 5 Watt 6-5 Watt Untuk Berlin Ini 618 Jadi Untuk Stiker Yang Di Dalam Itu Di Radio Sama Yang Di Sini Di Box Ini Kurang Sesuai Disini 10 Watt Ini Gak Sesuai Yang Sesuainya 5 Watt Oke Sekarang Kita Tes Untuk Antenanya Jadi Meskipun Powernya Itu Gak Besar Gak Masalah Sebenarnya Udah Cukup Untuk Radio Harga Segini 300an Ini Udah Cukup Saya Rasa Sekarang Kita Coba Untuk Tes Antenanya Jadi Memang Ketahuan Radio Murah Itu Gak Mungkin Semuanya Dapat Mau Powernya Dapat Kemudian Waterproof Dapat Mau Dapat Semua Gak Mungkin Receipt Dapat Juga Gak Semuanya Dapat Jadi Kita Harus Maklumi Aja Kalau Radio Murah Itu Oke Kita Tes Untuk Antena Berlin BL618 Seperti Apa Untuk Antena Ini Bisa Bekerja Di VIF Dan UHF Oke Kita Tes Di VIF Dulu Start Start Di 140 Sampai Stop Nya Di 174 Kita Lihat Oh Terlalu Tinggi Teman Teman Antenanya Terlalu Tinggi Frequensinya Kita Tes Stop Nya Di 250 Cobanya Kayaknya Di Atas Ini Di 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 Atas Di 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 Cari Kita Cari Antenanya Di 190 Tapi USWR Tenggi 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 Antenanya Tengga Bekerja Dengan Baik Di VIF Kita Coba Di UHF 430 Stop Nya Di 480 Kita Coba Aja Di Situ Dulu Ya Wah Oke Antena Oke Kita Coba Start Nya Di 400 Stop Nya Di 520 Kita Naikin Lagi Skalanya Waduh Antenanya Nggak Dapat Teman Teman Ini Dimana Ini Kerjanya Ya Antenanya Nggak Dapat Teman Jadi Saya Tidak Menyarankan Untuk Menggunakan Antena Bawaannya Nggak Dapat Ini Oke Kita Ganti Aja Kalau Misalnya Teman Teman Nanti Apa Namanya Ragu-ragu Kurang Sip Kita Pake Antenanya Punyanya V17L Jadi Anda Ganti Aja V17L Bagus Kan SWR Di WAF Kita Coba Di WAF Jadi Teman Teman Sekali Lagi Meskipun Radio Itu Murah Harap Anda Jaga Juga Jangan Anda Pake Radio Murah Terus Nanti Rusak Gitu Ini Bagus Kan Kita Pake Antenanya UV17L Itu Ada Matchingnya Dimanapun Ada Matchingnya Di UHF Di VAF Ada Jadi Tinggal Kita Cari Aja Kita Bisa Potong Apa Nggak Ini Ini Aja Nggak Perlu Dipotong Mungkin Sudah Dipotong Saya Lupa Oke Jadi Buat Teman Teman Untuk Saya Sarankan Untuk Yang Nggak Tahu Tapi Ini Unit Yang Saya Dapat Ini Antenanya Nggak Bagus Ini Antenanya Nggak Bagus Di VAF Itu Di Frekuensi 190 Dan Itu Pun SWR Tinggi Sekali 2 Kemudian Di UHF Nggak Nggak Dapat Di UAF Nggak Dapat Jadi Saya Berani Masang Antenanya Ke Radia Ini Karena Meskipun Murah Kalau Kita Pasang Lama Lama Radia Ini Rusak Oke Teman Ada Satu Fitur Yang Saya Kelewatan Satu Fitur Yang Kelewatan Saya Akan Sampai Meskipun Ini Radia Murah Tapi Ada Satu Fitur Yang Tidak Bisa Kita Anggap Remeh Dari BL618 Ini Apa Itu Fiturnya 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 Fitur Scanning Scanning Oke Sekarang Saya Coba Ini Saya Mancar Di UHF UHF Kita Power Silau Dulu Nah Kita Mancar 435 Atau Kita Mancar 4 3 5 7 8 5 6 Gitu Aja Acak Aja Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Tune Transmit Kita Kasih Tune Misalnya Saya Akan Kasih Tune Buat Transmit Nah Ini Ini Saya Kasih 71,9 Transmit Oke Kita Coba Lagi Frequensinya Agak Bulat Bulat Aja 7 90 Gitu Aja 435 7 90 Kita Coba Transmit Dan Ini Kita Scan 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 Ini Adalah Dengan Tombol Bintang Ini Kita Pencet Agak Lama Nah Dia Disitu Tertulis Deck Frequency Ini Mungkin Nyari Kita Langsung Aja Transmit Ini Transmit Nah Dia Akan Terbaca 4 Berapa Tadi 435 7 90 Dan Disitu Ada Tune 71,9 Sukses Oke Kita Sekian Lagi Apakah Ini Berlaku Juga Dengan UHF Tadi UHF Sudah Ini VHF Coba 145 750 Ini 145 750 Ini Tune Masih Ada Tetap Kita Coba Scan Lagi Nah Ini Saya Scan Kita Pencet Sebentar Teman-teman Ini Kok Masih Keliru Nah Kita Coba Dulu Sebentar Sebentar Teman-teman Ada Ke Clear One Kok Dia Masih Nyimpan Disitu Bentar Kita Keluar Dulu Ya Saya Keluar Dulu Saya Scan Lagi Saya Pencet Lagi Yang Ini UHF FHF Tadi UHF Sudah Nah Oke Teman-teman Jadi Frequensinya Sudah Benar Tapi Tune Memang Tidak Ada Kita Coba Cek Tune 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 Sekarang Saya Dipintune Misalnya Saya Kasih Ini Coba Kita Pencet Lagi Exit Kita Pencet Bintang Lagi Baru Bintang Lagi Supaya Kita Scan Awal Lagi Nah Sudah Langsung 74,3 74,3 Oh Ya Selisih Sedikit Tidak Apa Jadi Ada Tune Teman-tanya Tune Sama Ini Sudah Bisa Jadi Untuk Matikan Kita Pencet Agak Lama Bintang Pencet Agak Lama Ini Bisa Langsung Disimpan Di Kita Pencet Memory Ini Tadi Tapi Kita Nggak Nyimpan Oke Fungsi Scanning Sudah Semuanya Sudah Tinggal Sekarang Gimana Caranya Kita Input Memory Oke Teman-teman Kita Akan Coba Untuk Membahas Bagaimana Caranya Kita Mau Input Memory Disini Ada Dua Fungsi Tune Pertama Tune Itu Terdiri Dari RX Dan TX Kalau Kita Mau Hanya TX Ternyata Kita Pencet Menu Kemudian Kita SGTI Kita Pencet Tune 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 Kita Mau Dua Dua Tune Rx Tx Kita Pencet CTS Tss Dcode Dcs Dcts Ini Semua Adalah Yang Double Tune Jadi RX Sama Tx Tapi Kalau Kita Hanya Tx Saja Berarti Kita Pencet Tune Apa Menunya Tune Saja Oke Sekarang Caranya Kita Langsung Ke Function Kemudian COD Kita Cari Nah Ini 88 Kemudian Oke Sekarang Kita Coba Pencet Nah Ini Dia Sudah Sudah Dengan Tune Teman Temannya Karena Ini Tadi Tidak Bisa Buka Makanya Saya Akan Coba Yang Ini Kita Coba Eh Eh Sarah Nah Ini Kita Coba Nah Ini Kita Coba Tune Nah Kan Error Lagi Error Lagi Kita Pencet Menu Ref Menu Ref Menu Ref Sampai Minus Oke Nah Ini Tidak Mau Tentunya Padahal Kita Sudah Set Tune Tadi Oh Belum Oke Kita Set Tune Nah Mau Tentunya Ini Mau Jadi Disini Nggak Ada Tulisannya CT Jadi Nggak Ada Tulisan CT Karena Dia Tune Transmit Nah Jadi Kita Disini Scale Tune Ini Terus Kalau Sudah Tune Kemudian COD Kemudian Tune CT SS Harusnya Disini Hanya Tune Saja Untuk Transmit Resip Nggak Ini Kalau Saya Pencet Lagi Nggak Ada Keluar Resip Nih Tuh Tapi Kalau Kita Pake Disini Menunya Disini CTSS Kita Keluar Ini Sekali Lagi Menunya Disini CTSS Menu Ya Udah Oke Nah Disini Akan Kita COD Akan Keluar Resip CTSS Juga Sehingga Kita Tidak Bisa Resip Jadi Ini Radio Ini Akan Ada Tune Resip Sehingga Seolah Kita Radionya Budak Padahal Karena Resipnya Ada Tune Jadi Jangan Dipencet Itu Kita Kembali Lagi Ke Menu Kemudian SGT Kita Pakai Yang Tune Jadi Tune Tune Hanya Di Transmit Saja Oke Nah Ini Ini Sudah Oke Tune Hanya Di Transmit Saja Karena Ini Tadi Sudah Berubah Kita Rubah Lagi Nah Ini Nah Oke Dia Akan Bisa Lagi Nah Seperti itu Tentunya Oke Sekarang Kita Akan Coba Untuk Ngasih Nama Ini Panjang Banget Review Kita Ini Karena Radio Ini Juga Baru Saya Pegang Dan Mungkin Kalian Nanti Akan Menemukan Seperti Saya Karena Ini Betul Tidak Ada Software Saya Minta Tidak Dikasih Software Memang Dia Tidak Ada Tokonya Software Software Tidak Ada Jadi Kita Coba Program Manual Dari Radio Ini Jadi Karena Ini Tadi Saya Salah Karena Ada CT Di Sini Sekarang Kita Coba Untuk Yang Tadi Kita Buat Ini 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 Kita Kasih Memory 2 Kita Pencet Menu Kemudian Ini Kita Naikkan Dulu 2 Kemudian Kita Pencet VM Ini Agak Lama Dia Udah Simpan Kedua Jadi Sekali Lagi Menu VM Kemudian Pindah Naik Turun Angkanya Kita Pilih Baru VM Lagi Nah Ini Sudah Masuk Kedua Memory 1 Ini Yang Ada City Memory 2 Gak Ada City Tapi Dia Tune Transmit Oke Sekarang Bagaimana Caranya Kita Mau Nyimpan Nama Ya Oke Karena Ini Kita Sudah Masuk Ke Memory Jadi Kalau Nyimpan Nama Kita Masuknya Ke Memory Jangan Di VFO Kita Coba Menu Kemudian Set Kita Cari Nameset Nah Ini Sudah Bisa Ya Kita Pilih Aja Ini Dia Kita Pencet Lama Dia Akan Bergerak Terus Tuh Oke Kita Tulis K Kemudian Spasi Ke Kanan Itu Pakai Set Spasi Kiri Pakai COD Nah Ini Kita Cari Lagi Oke Spasi Lagi Set Jadi Enak Ya Gak Usah Satu Satu Menjat Set Lagi Oke Kita Coba Lagi Nah Set Lagi Ya Teman Teman Mohon Maaf Ini Agak Lama Tapi Gak Apa Kalau Anda Pengen Bener Bener Nanti Punya Radio Ini Dan Bisa Memorinya Dengan Baik Maka Anda Harus Nonton Jangan Di Skip Biar Anda Tahu Ya Bahwa Seperti Ini Caranya Kemudian Cari Lagi Oh Kelewatan O Nah Oke Sudah Ya Sekarang Kita Mencet Menu Kita Keluar Ini Kan Belum Ada Anonya Belum Ada Nama Sekarang Kita Mencet Menu Lagi Kemudian Set Name Ini Kita On Kan Oke Nah Sudah Ada Tulisannya Ya Sudah Ada Tulisannya Teman Teman Seperti Itu Jadi Caranya Seperti Teman Ya Caranya Seperti Nah Apakah Ini Bisa Cross Band Atau Tidak Nah Karena Ini Menggunakan Offset Offset Itu Hanya Apa Tadi Hanya Dua Digit Di Depan Sehingga Tidak Bisa Ini Kita Bikin Memory Frekuensi Cross Band Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Mengingin Jadikan HT Ini Untuk Komunikasi Satelit Ini Hanya Bisa Untuk Transmit Aja Kalau Untuk Disip Transmit Nah Itu Tadi Gak Bisa Cross Band Memorinya Harus Pakai Komputer Sebenarnya Cuman Ya Gak Dapat Software Saya Tanya Di Tokonya Gak Dapat Tapi Nanti Akan Tetap Saya Kasih Link Pembelian Di Deskripsi Sehingga Anda Bisa Apa Namanya Mendapatkan HT Ini Mudah-mudahan Masih Dapat Promosi Anda Bisa Dapat Lebih Murah Sama Dengan Saya Ataupun Naik Dikit Ya Gak Apa Nah Oke Teman Sekali Lagi Apa AT ini Sesuaikan dengan Kebutuhan Anda Tapi Kalau Secara Saya Lihat Dari Saya Review Tadi Sampai Selesai Ini Kelemahannya Hanya Di Antenanya Tadi Kelemahan Di Antena Ini Ya Dengan Harga 200an Ya 200 Gak Sampai 300 Ya Tapi Kalau Setelah Saya Review Ini Mungkin Bisa 300 Lebih Ya Teman-teman Ya Ingat Itu Jangan Terpatokan Dengan Apa Yang Saya Katakan Saat Ini Karena Harganya Nanti Bisa Lebih Nah Kelemahannya Di Antena Anda Tinggal Ganti Itu Karena Anda Dapat radio Murah Rugi Kalau Anda Tidak Ganti Antenanya Nanti Radinya Cepat Rusak Ya Dan Ini Memang Radionya Waterproof Ya Karena Saya Lihat Dari Segi Konstruksinya Dari Segi Penempatan Apanya Semuanya Tombol-tombol Knopnya Disini Pelindungnya Itu Memang Ini Radio Waterproof Ya Tapi Bukan Untuk Anda Celupkan Ya Teman-teman Saya Belum Berani Untuk Mencelupkan Nanti Akan Kita Tes Di Suatu Saat Ya Tapi Yang Jelas Rade Ini Kalau Anda Hujan-hujanan Oke Tidak ada Masalah Jadi Buat Teman-teman Cari Radio Murah Kemudian Bisa Dipakai Hujan-hujanan Kemudian Ada Senternya Ini Jawabannya Tapi Tidak Untuk Yang Crossband Ini Radio Ini Tidak Bisa Crossband Untuk Memorinya Tapi Bisa Anda Set Atas Bawah Karena Ada TDR Bisa Atas Tidak Maksimal Dia Harus Benar Di Memori Itu Aja Teman-teman Mudah-mudahan Ini Berat Bagian Anda Semua Dan Puas Dengan Review Kita Mengenai Berlin 618 Kita Kupas Tuntas Dan Mungkin Dengan Adanya Review Ini Anda Bisa Menentukan Pilihan Anda Dari Membeli Sebuah Produk HT Ada Yang Bertanya Kalau Untuk Event Kemarin Ada Yang Nanya Untuk Event Kalau Untuk Event Apalagi Anda Di Gedung-gedung Tinggi Lantai Berapa Lantai Berapa Kalau HT Mendingan Yang Powerful Jangan Yang 5 Watt Kasih Yang 10 Watt Ada Yang Minta Saran Ke Saya Kalau Anda Untuk Yang Seperti Itu Cari Yang 10 Watt Misalnya Dengan WLN C 1000 10 Watt UHF WLN C 1000 Itu Agak Lumayan Bagus Untuk Di Konstruksi Gedung-gedung Yang Mungkin Atas Bawah Tingkat Atau Yang Di VHF 10 Watt Juga Boleh Tapi Kalau VHF Karena Sangat Banyak Frekuensi Disitu Kredit Maka Saya Tidak Sarankan Lebih Pake Yang UHF Saja Oke Sekian Saya Saya Teman-teman Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Anda Semua Dalam Menentukan Sebuah Pilihan Untuk Kebutuhan Komunikasi Anda Ht Murah Tapi Tidak Murahan Jadi Anda Bisa Menentukan Pilihan Sehingga Anda Tetap Bisa Berkomunikasi Dengan Sesuai Dengan Oke Teman-teman Itu Dia Review Kita Mengenai Berlin BL 618 Cukup Panjang Memang Karena Radio Ini Baru Kita Review Dan Radio Ini Baru Juga Datang Kemarin Sehingga Langsung Saja Saya Praktik Saat Ini Jadi Betul-betul Live Saya Otak Atik Di Depan Anda Bukan Berarti Saya Review Setiap Saat Saya Langsung Bongkar Di rumah Langsung Saya Pelajari Tapi Kadang-kadang Saya Hanya Cas Saja Sampai Baterainya Penuh Ketika Penuh Besoknya Saya Review Dan Saya Review Langsung Saya Praktik Di Sini Sama-sama Anda Untuk Belajar Untuk Memprogram Belajar Untuk Mengetahui Apakah HT Ini Worth it Apa Enggak Jadi Benar-benar Sesuai Dengan Anda Yang Nonton Di Video Ini Betul-betul Sama-sama Kita Enggak Ngerti Pertamanya HT Ini Seperti Apa Kita Sama-sama Live Untuk Membuka Undoxing Sehingga Bukan Berarti Saya Mengerti Bahwa HT Ini Kita Tidak Mengerti Tapi Kita Akan Pelajari Dan Kita Coba Untuk Mengetahuinya Sehingga Ketika Anda Nonton Video Ini Sama Dengan Ketika Anda Tidak Mengetahui Kemudian Anda Mengetahui Setelah Anda Mencoba Sama Dengan Apa Yang Saya Lakukan Saat Ini Sehingga Video Ini Tentunya Sangat Panjang Ketika Review-review Yang Saya Sampaikan Di Channel Ini Karena Bahwa Dari Kita Tidak Tahu Menjadi Kita Tahu Dengan Cara Kita Mengotak-atik Sebuah Radio Yang Memang Saya Juga Tidak Dikasih Softwarenya Untuk Kita Bisa Memprogram Jadi MBL 618 Menurut Saya Juga Merupakan Radio Yang Cukup Worth it Nanti Kita Tentu Satelit Apakah Oke Kita Tunggu Saja Video Selanjutnya Oke Sekian Saya Yang Kicara Litu Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Menteri Bye Bye